Aku tidak kenal s.a.s. yang anggota adalah kidung atau apa namanya konde lebih elok daripada apa cadar dan sebagainya, cadar adalah syariat pernah ada yang memperdengarkan puisi itu kepada kami lalu kami amati dari kalimat-kalimatnya sebelum kita menjelaskan kalimat puisi tersebut disitu ada hukum yang diselaskan oleh ulama tentang hukum meridah hukumnya orang yang murtad jika ada orang yang asal beragama islam kemudian menodai dengan cara merendahkan atau mencaci Allah, rasulnya dan agama maka hukumnya adalah murtad mencaci Allah rasul dan agama termasuk simbol-simbol agama sholat, azam dan sebagainya maka hukumnya adalah murtad bicara tentang kemurtadan murtad ada dua model murtad biasa ada murtad biasa itu artinya apa? ya dia hukumnya murtad hilang imannya di neraka selama-lamanya murtad biasa itu seperti dikatakan biasa bukan ringan maksudnya nanti ada murtad berat murtad biasa itu misalnya ada orang tiba-tiba nyembah berhala murtad nyembah berhala atau dia mengatakan Allah bukan Tuhan Nabi Muhammad bukan Nabi itu murtad tapi murtad berat adalah mencaci mencaci Allah Nabi itu murtad berat sehingga murtad yang pertama tadi itu pakai istitab istitab itu kalau ada orang misalnya mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad Nabi dia ngomong begitu saja maka dia keluar dari iman setelah itu dia di istitab tidak boleh dipenggal langsung lehernya diminta tobat suruh istitab suruh bertobat sampai kembali ada pun yang kedua yang mencaci karena mencaci itu urusannya menyakiti orang banyak maka ini adalah murtad kelas berat sehingga sebagian ulama mengatakan tidak perlu dikasih tidak perlu dimintai tobat langsung saja dipenggal lehernya kalau dalam negeri Islam karena apa dia telah menudai menyakiti hati orang mencaci Allah Nur Rasul mencaci syariat mencaci azan mencaci ini ini mencaci ini murtadnya murtad berat kebanyakan ulama mengatakan tidak ada tobat tidak ada tidak perlu diminta tobat langsung saja dihukum tapi kebanyakan sebagian ulama mengatakan bahasanya sama biarpun seperti itu kasusnya menghinakan seperti itu mengerendahkan agama merendahkan Nabi tetap hendaknya diminta tobat terlebih dahulu kalau sudah dia mau tobat menyesal minta ampun akan diterima tobatnya insya Allah oleh Allah beristighfar banyak bersyahadat cuman untuk jenis yang kedua ini karena dia mencaci tadi mencaci agama biarpun sudah tobat dan insya Allah dimaafkan oleh Allah tapi ditakzir di dunia biar orang lain kalau yang pertama tidak ada takzir sudah tobat misalnya orang yang tiba-tiba mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi lalu dinasehati kok tobat tidak pakai takzir lagi tidak pakai hukuman lagi tapi jenis yang mencaci jenis yang mengolok Nabi mengolok Allah mengolok syiar agama biarpun sudah tobat tapi tetap harus dihukum agar orang lain tidak ikut-ikutan ada takzir setelah itu cuman takzirnya bukan dibangkat lehernya apakah dicambut seratus kali di alun-alun atau mungkin dimasukkan penjara takzirnya seperti itu jadi itu penghina agama itu berat hukumannya bagi seorang muslim kalau bagi orang non-muslim juga ada hukumannya kita bicara di wilayah kaum muslimin saja kemudian setelah itu ada cerita saya itu tidak pernah dengar-dengar begitu kalau tidak dikasih tahu orang juga tidak tahu didengarkan puisi kaget saya itu dengar puisi itu cuman setelah itu saya mengamati umat orang yang bersangkutan saja sudah merasa bersalah kok ada umat yang membela ini lebih sakit lagi lebih 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 aneh lagi katanya itu dianggap bukan penghinaan dan sebagainya misalnya dikatakan disitu apa aku tidak kenal syariat islam ya yang paling kenal adalah syari konde yang lebih dari cadar dan sebagainya aku tidak pernah kenal aku tidak kenal syariat islam aku lebih yang aku yang kenal adalah lantun apa kidung apa lebih merdu daripada adhan contoh itu ada yang mengatakan itu bukan penghinaan baik kalau bukan penghinaan saya ajari anda berfikir coba anda langsung biar anda marah kepada saya nanti aku tidak kenal bapakmu yang aku tahu kambing lebih gandeng dari bapakmu coba kira-kira anda marah tidak aku tidak kenal ayahmu yang aku tahu kambing itu lebih gandeng dari bapakmu kurang ajar sekali coba suruh berpikir katanya kok bukan penghina ini bagaimana ini cara berpikirnya itu tidak nyambung itu jelas ya jelas bapakmu lebih gandeng dari kambing kambing lebih gandeng dari bapakmu mana tidak wah itu biasa itu sastra bagus bagus lah kalau itu sastra mohon maaf ini ini saya ajak berpikir karena apa disitu banyak komentar komentar oh gitu saja penghinaan dia tidak mengerti makna penghinaan aku tidak kenal yang aku tahu adalah kidung atau apa namanya konde lebih elok daripada apa cadar dan sebagainya cadar adalah syariat cadar adalah agama para ulama antar wajib dan sunnah tidak ada yang mengatakan cadar bukan agama bahkan kalau seandainya sesuatu yang bukan agama kalau direndahkan pun orang tersinggung kok tadi loh urusan kambing tidak ada urusan dengan agama tapi setelah saat saya ngomong aku tidak kenal bapakmu yang aku tahu adalah kambing itu lebih kandeng dari bapakmu anda marah kok ini ada urusan dengan agama bagaimana dengan urusan agama baik jadi jelas apa yang telah diungkapkan adalah peremehan yang bikin orang lain sakit maka yang kemihimbau adalah yang membela anda berpikirlah anda kalau sudah orang salah itu justru bagaimana kita jadikan orang yang bersalah itu segera bertobat kembali kepada Allah diampuni dan masuk surga bukan anda bela saya heran dengan sebagian manusia dulu ada siapa itu yang merendahkan Al-Quran dibela juga ini ada orang begini ada yang membela saya pusing anda ini berpikir atau tidak bapak ini kambing lebih ganteng dari bapakmu ada dini saja ini lo mohon maaf ini kok masih dibela justru saya akan berpikir kepada yang membela itu yang membela ini makanya yang perlu dibela adalah kebenaran justru yang dibela ibu tersebut ibu saya tidak berani menyebut nama orang itu disini kalau nama orang soleh disebut baru bahagia kalau nama orang tidak soleh disebut nanti takut sudah tahu namanya semua ya baik ibu tersebut kalau nama menyebut nama Rasulullah s.a.w. Imam Syafi'i menyebut Abu Jahal semoga Allah tidak menurunkan adab disini baik jadi ibu tersebut seharusnya umat ini kompak untuk kalau memang kita mau berbalas budi dengan Presiden Soekarno yang beliau juga sangat islami justru putrinya kita selamatkan dong kalau melakukan sebuah kesalahan yuk kita bawa lagi kembali kepada ajaran Nabi Muhammad biar nanti di akhirat tidak dihukum kan begitu bukan malah dibela tambah jauh sekarang ada orang kerjaannya mela yang begitu kalau memang salah diajari dia tobat selesai hukuman di akhirat lebih berhenti sungguh dalam hati kecil saya saya tidak akan rela umat Nabi Muhammad dia mengaku islam tapi tidak rela kalau dia dihukum oleh Allah jangan dijadikan dia semakin jauh dari Allah maka hendaknya ayo kalau kompak semua mengatakan itu salah dan dia sudah minta maaf kemudian dari pihak negara memberikan hukuman apa saja intinya harus dihukum biar tidak ditiru oleh yang lainnya itu selesai dia aman di akhirat nanti dia menjadi diampuni oleh Allah selesai segala malah ada gunjang ganjing cacimaki diantara komentator-komentator itu memang kita sudah biasa saling menghujan cacimaki menghujat saling mencaci na'udzubillah baik kemudian setelah itu sudah jelas dia adalah mencaci merendahkan agama hukumannya berat seperti itu kalau memang sudah minta maaf semoga Allah mengampuni akan tetapi harus ada mungkin itu tadi yang disebutkan para ulama seperti takzir hukuman yang jelas di dunia agar jadi peringatan buat yang lainnya kemudian selanjutnya yang ketiga atau yang keempat yang selanjutnya adalah kami himbo kepada siapapun ya itu biar urusan penegak hukum yang akan menjalankan itu semuanya kita bareng-bareng memohonkan ampun dia deh kepada Allah semoga Allah mengampuninya karena dosanya murtad kan besar sekali kalau sampai dia tidak tobat kan dinerahkan selama-lamanya masa anda rela masa anda rela dia mengaku dirinya seorang muslimah dirinya seorang muslimah dia mengakui dengan lesanya seorang muslimah waktu dia menyebut kalimat muslimah itu berketerhati ini oh dia muslimah saudari kita maka kita doakan semoga Allah mengampuni dia semoga Allah mengampuni dia dan semoga apa yang dilakukan saat ini adalah justru akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kadang memang kadang seorang hamba mau dekat kepada Allah harus dengan cambuk terlebih dahulu dan apa yang dia lakukan semoga menjadi sebab bangkitnya umat islam untuk yang kesekian kalinya untuk bersatu dan bersama-sama untuk membangun negeri ini akan menjadi lebih negeri yang lebih islami lebih diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi lihat jangan lupa memohonkan ampun kepada orang yang pertubat itu penting ada pun hukuman takzir kalau demi keamanan ketentraman umat itu perlu diadakan dan silahkan nanti dari pihak kepolisian pihak negara yang menyelesaikan itu semuanya kemudian antara kita sebagai bangsa kita tidak perlu cacimaki tidak perlu kita membela-bela yang salah ya tidak perlu lagi sekarang itu Masya Allah yang yang mengkritisi ibu tersebut dicaci habis-habisan sesaat dikatakan tidak mengerti sastra tidak mengerti budaya ada kisah dulu yang namanya Salban Rusdi dan di Indonesia juga dulu namanya Araswendo yang pernah membuat tablaid waktu membuat angket sampai Nabi Muhammad di hutan keberapa akhirnya ada heboh kemudian masuk penjara selesai kasusnya aman kalau kebenaran ditegakkan nanti lebih aman jangan dibiarkan umat rebut ketahui lah hei para pemimpin dimanapun anda berada kalau anda membiarkan umat rebut kemudian ingin mancing diarah ke roh urusan kita dengan Allah Allah akan tahu itu semuanya hukuman akan Allah berikan di dunia sebelumnya akhirat akan tapi kami menginginkan bahwasannya penegak hukum kita adalah semuanya adalah ahli surga insya Allah yang ahli lah ila Allah ahli surga yang cekatan peka kepada hal-hal yang semacam ini agar umat tidak biasa cacimaki segera selesaikan tutup sehingga diantara umat ini terjalin makna cinta dan kasih sayang itu saja yang perlu kami hadirkan semoga ini cukup menjadi bahan bagi anda pun anda tidak usah ikut cacimaki ya anda tidak usah ikut akan tapi ibunda tersebut perlu dimohonkan ampun kepada Allah dan semoga dihapus dosa-dosanya dan perlu dikasih takzir juga agar jadi peringatan buat yang lainnya ini saja Allah Alhamdulillah 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 selamat menikmati